Beradar sebuah video seorang ibu muda yang diduga menganiaya anaknya karena ketinggalan kereta. Bahkan sang ibu sempat marah kepada penumpang lain karena tidak diberitahu perihal jadwal keberangkatan. Kejadian tersebut terjadi di stasiun KA Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah pada selasa 27 Juni 2023. Dalam narasi di video dijelaskan bahwa sang ibu melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya yang diperkirakan masih balita. Hal tersebut diketahui akibat kekesalannya karena ketinggalan kereta hingga melampiaskan amarahnya kepada sang anak. Ibu muda tersebut diduga memukul hingga menarik tangan sang anak dan membuat penumpang sekitar serta petugas stasiun berusaha untuk menenangkan sang ibu dan juga anaknya yang terus menangis. Bahkan ada seorang penumpang yang berbaik hati mengganti tiket ibu tersebut agar tidak lagi melampiaskan amarahnya terhadap sang anak. Namun tampaknya usaha mereka tidak digubris oleh ibu muda itu. Video yang diunggah oleh akun Ad Maharani Books di TikTok itu pun kini viral dan menuai banyak komentar para netizen. Pasalnya tindakan ibu muda tersebut sangat tidak dibenarkan, terlebih sampai tega melakukan kekerasan terhadap anak. Akun resmi TikTok layanan pelanggan kereta api Indonesia Ad KAI121 underscore turut memberikan komentar dan klarifikasi terkait kejadian tersebut. Ditulisnya bahwa penumpang yang bersangkutan sudah meninggalkan stasiun dan petugasnya juga sudah memberikan nasihat kepada yang bersangkutan. Sampai saat ini video tersebut telah dibagikan lebih dari 33 ribu dan sudah ditonton lebih dari 10 juta pengguna TikTok. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos. Terima kasih telah menonton!